Halo Sobat, selamat datang kembali di channel tutorial Oke Sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang Excel ya Bagaimana cara membuat penomoran di halaman Excel itu secara otomatis Nah, kalau sebelumnya saya membahas tentang Word, sekarang membahas tentang Excel Gimana sih caranya membuat penomoran secara otomatis? Salah satu contoh, ini saya buat apa namanya Di print area dulu ya, di setting print area supaya ada halamannya Back layout, habis itu print area, setting print area Nah, otomatis kalau kita print preview seperti ini teman-teman Nah, seperti ini, ada dua halaman ya Ada dua halaman, saya contohkan dua halaman saja Kalau di view, kita bisa pack layout brick ini Nah, oke, di sini ada dua halaman ya, teman-teman bisa lihat halaman Kita bisa juga setting mungkin halamannya ini menggunakan margin-nya, pack-nya 4 Mungkin menggunakan letter, seperti ini Oke, nah seperti ini ya, dua halaman ya teman-teman Kita juga bisa sih sebenarnya lebih daripada dua halaman Nah, seperti ini Tiga halaman ya Nah, tiga halaman Nah, di tiga halaman ini pada saat kita cetak itu ada print preview Di sini ada halaman 1, 2, 3 secara otomatis ya Seperti di MS Word Caranya seperti ini teman-teman Kita langsung saja Home Habis itu di sini ada insert Di insert sini ada yang namanya header dan voter Teman-teman klik saja Nah, kalau sudah ke halaman seperti ini Kita tinggal masuk ke voter lagi teman-teman Di sini juga ada beberapa pilihan Teman-teman bisa coba sendiri ya Nah, teman-teman bisa coba sendiri Saya cobakan untuk satu saja Untuk voter Nah, di sini ada yang namanya pack 1 Pack 1 of berapa Bisa juga kita menggunakan pack 1 ya Pack 1 itu kalau kita print preview Sudah jadi seperti ini Nah, di sini hanya pack 1, 2, 3 ya Teman-teman bisa lihat di sini Pack 1 Pack 2, pack 3 ya Nah, ini secara otomatis Tapi kalau kita Lainkan lagi Kita bisa cara Gini Voter Kita bisa menggunakan pack 1 of Nah, berarti halamannya ada berapa Kita bisa preview lagi Preview seperti ini Nah, pack 1 of 3 Kalau kita ke halaman 2 Nah, seperti ini Pack 2 of 3 Jadi, ada 3 halaman Seperti itu Mudah ya Jadi, teman-teman bisa coba sendiri Tetap di insert Habis itu Voter N di sini Tinggal ubah Nah, untuk headernya sendiri Teman-teman bisa bermain di sini juga Oke, sobatku Mungkin itu saja Tutorial saya hari ini Bagaimana cara penomoran otomatis Di Excel Dengan mudah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa